Dan pemeriksa arus modik Hari Raya Idul Fitri 2021 diklaim Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau tidak menimbulkan potensi lonjakan kasus positif COVID-19. Tetapi pihak Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau tetap waspada terhadap penambahan kasus baru. Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, Cikwi menyampaikan belum ada lonjakan kasus COVID-19. Hal ini tak terlihat dari jumlah penambahan kasus selama beberapa hari terakhir. Penambahan ada satu kasus selama lebaran, tapi bisa dikatakan bukan klas terlebaran, namun klas terlama. Menurutnya klas terlebaran baru akan diketahui setelah beberapa pekan kemudian, mengingat orang mudik itu rata-rata seminggu sebelum lebaran dan sejauh ini masih klas terlama. Selain itu, penambahan di Lubuklinggau kelang tiga hari hanya satu. Sedangkan untuk yang delapan orang itu sebelum lebaran, kita sekarang diminta provinsi input data jam 11. Sementara data baru diterima sore hari, sehingga terpaksa dikumulatif besoknya. Hanya saja meski untuk lonjakan kasus belum bisa diprediksi, namun dari pemerintah pusat sudah mengklaim bakal ada lonjakan selama arus mudik lebaran. Walaupun di total tidak boleh pulang setidaknya 10-30 persen orang berhasil lolos pulang. Jadi kita tidak menapikan itu, tapi kita siaga menerapkan prokes. Karena proses mudik orang itu kan mungkin seminggu sebelum kemarin. Kalau kita kalitakan itu bukan dari koster mudik, sepuluh pulang. Itu kan intinya, harus biasa lah. Ada karun satu, karun tiga hari satu. Kemarin itu, kita lapan itu bukan langsung lapan, ada dua sebelumnya. Kemudian empat tambah-tambahan ya. Jadi kita sekarang ini diminta oleh provinsi itu tanggal jam 11. Setelah data-data terkumpulnya kadang-kadang lewat dari jam 11, sehingga dikumulatif di hari berikutnya. Oh, jadi lapan itu? Iya, jadi lapan. Total sekarang ada berapa? 1.444. Itu misalnya di rumah sakit atau dimana? Misalnya si yang sedang dirawat sekarang 28 orang. 28 orang yang ada mandiri dan ada mandiri. Oh, terlebihnya sudah sembuh? Ya, nanti kamu lihat aja di Kominfo, saya sudah minta laporan per rumah sakit itu sudah ada sekarang. Sementara wali kota Lubuk Linggau Haji SN Pranaputra Sohe menghimbau untuk warga Lubuk Linggau agar tetap terus mematuhi prokes. Meskipun ada penambahan kasus COVID-19, tetapi hanya sedikit. Perlu diingat, kasus sembuh di Lubuk Linggau juga lebih banyak. Maka harus tetap patuhi prokes agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Lakukan protokol sehatan. Ya, kasus COVID-19 memang kita saat ini ada yang menaik. Tapi di sisi lain juga yang sembuh juga cukup banyak. Dan kemudian juga sampel yang sedang diperiksa kurang lebih ada 13 ya. 13 sampai hari ini ya. Mudah-mudahan tidak ada peningkatan lagi. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tidak ada peningkatan. Dan semuanya tertangani ya. Tertangani ya. Kemarin ada saudara kita yang sudah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan ini tidak ada lagi ya. Sehingga pandemi di Kota Lubuk Linggau. Rajab dan Reza Melda Elianti, Silampari TV melaporkan.